Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel senang sekali saya Adidas Guaro kembali hadir ke depan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adidas Guaro Channel dan kita kembali lagi di konten Ramal X Guaro di konten Ramal X Guaro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar hari ini kita membahas tentang Hai Sof Haiko van derveken dan juga rangga asof kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua tapi sebelumnya saya juga ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan berhutang di channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih lebih dahulu jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adidas Guaro Channel jangan lupa juga untuk like comment dan share supaya video ini pakin berkembang ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah di subscribe sudah dibunyikan loncengnya sudah di like juga kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Hai Sof Haiko Father Faiken dan juga Rangga Azov jadi ada request yang dikirimkan oleh salah satu fans dari Hai Sof ya bunyinya ataupun juga tulisannya kurang lebih seperti ini tolong dibacakan kira-kira bagaimana respon ataupun juga pendapat dari orang tua Hai Sof kira-kira apakah sudah ada restu dari orang tua atau bagaimana kita akan coba untuk membacanya dengan media Kartu Tarot dan yang akan kita ajak terlebih dahulu sembari mengajak tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ingin diramalkan oleh saya bisa langsung saja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga baik diramalkan tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya boleh juga tentang asmaranya ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja baik karir keuangan asmara kesehatan hubungan kamu sama si dia tingkat kecocokan kamu sama si dia apakah ada orang ketiga Apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia langsung saja DM di Instagram saya di at aditex harus koreks baru Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar Oke sudah cukup kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama seperti biasa nanti akan ada tiga kartu yang kita ambil di sini muncul kartu yang berlambang Cups ya ada 4 buah Cups di sini ada tiga di sini dan di atas ada satu dan terlihat juga ada seseorang yang sedang duduk bersila seperti sedang bertapa dan untuk kartu yang pertama ini saya lihat untuk orang tua dari Haiko Wanderfekan ataupun juga dari Rangga Azov yang sebenarnya juga sudah tahu tentang kedekatan putra putri mereka ya jadi orang tua dari Azov ataupun juga keluarga dari Azov keluarga dari Haiko itu udah tahu tentang bagaimana gosip mereka kemudian juga cerita-cerita mereka di luar skenario ataupun juga di luar lokasi syuting karena kalau misalkan ngomongin tentang orang di lokasi syuting yang mereka berdua pasti akan selalu mesra ya karena memang itu dituntut untuk pekerjaan tapi untuk di luar pekerjaan di luar profesi mereka sebagai artis ataupun juga pemain sinetron orang tua dari Haiko dan juga Rangga Azov itu sudah ada bayangan bagaimana kedekatan kemudian juga bagaimana kebersamaan antara Azov dan juga Haiko pastinya juga sudah ada obrolan dari anak-anak anak-anaknya ke orang tuanya itu sudah ada obrolan ya kalau menurut saya seperti itu dan di sini terlihat ada satu buah piala ataupun kaps yang dipegang ataupun juga ada sebuah tangan ya yang memegang satu yang lainnya ada di bawah dan di sini saya lebih mengartikan banyak hal positif yang benar-benar ditangkap oleh orang tua mereka jadi banyak pikiran positif kemudian juga banyak hal-hal positif lah ya yang ditangkap oleh orang tua mereka kira-kira bagaimana kemudian juga bagusnya sepertinya apa sepertinya sudah ada bayangan dan juga sudah ada rencana tersendiri untuk mereka semuanya selanjutnya kita akan ambil kartu yang kedua ini dia kartu yang kedua Wow di sini muncul kartu The Lovers ya kartu The Lovers ini adalah salah satu dari kartu Mayor ataupun juga dari kartu utama ya terlihat ada sepasang ya sepasang terima kasih ada laki-laki ada perempuan dan di tengah-tengah terdapat seorang malaikatnya malaikat cinta karena benar-benar The Lovers ada sayapnya kemudian di sini ada matahari menyinari dan untuk kartu yang kedua ini seperti yang sering saya bilang bahwa kartu The Lovers ini adalah salah satu kartu yang sangat positif dan juga memiliki arti yang baik khususnya apabila kita sedang membicarakan tentang hal-hal yang berbau-bau asmara ataupun berbau-bau cinta jadi hubungan ataupun juga kedekatan antara Azov dan juga Heiko sepertinya banyak hal positif selebihnya kalau tentang orang tua mereka itu sepertinya memang sudah ada restu ataupun juga sudah memberikan kebebasan lah ya untuk anak-anaknya kira-kira mau bagaimana baiknya seperti apa itu sudah kamu itu udah tahu baiknya seperti apa kemudian juga eh yang benar-benar tahu yang benar-benar bisa melakukan dengan baik ya kamu sendiri ya jadi sudah ada korelasi antara orang tua dengan anaknya mau bagaimana silahkan yang penting kamu benar-benar nyaman kamu benar-benar berada di jalur yang tepat ya jadi sepertinya untuk orang tua itu sudah memberikan restu ya jadi untuk teman-teman ataupun juga para fans dari Azov banyak hal positif di sini khususnya untuk kartu yang kedua ini menunjukkan antara Heiko dan juga Rangga Azov itu banyak yang mendukung untuk para fans jelas banyak tapi kalau kita ngomong tentang keluarga Apakah juga memberikan respon yang positif menurut saya di kartu ini sudah menunjukkan bagaimana respon positif dari keluarga guys tunggu dulu sebelum kita lanjut videonya saya ingin informasikan buat teman-teman semua khususnya yang subscribe Adidas Guru channel silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horror misteri dan juga mistis ya kalian bisa langsung aja subscribe horror maniaks untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya mohon supportnya semoga channel saya semakin berkembang oke kita lanjut untuk video selanjutnya selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ini dia ya disini muncul kartu yang berlambang tongkat ada 6 buah tongkat disini ya ada 1 2 3 4 5 6 6 buah tongkat dan ada seseorang yang sedang menunggangi seekor kuda di kartu yang ketiga ini saya lebih melihat Rangga Azov ini memang ya secara luar dalam itu sebenarnya sudah sangat pas kalau misalkan melepas masalah ajangnya tapi bagaimana dengan Haiko kalau kita ngomongin tentang usia memang Haiko ini usianya jauh di bawah Rangga Azov tapi kalau ngomongin tentang pemikiran kemudian juga dari bentuk fisiknya itu udah kayak wah kalau misalkan usia segitu kayaknya udah nggak pantas kayaknya udah lebih dewasa lagi ya jadi baik dari pemikiran baik dari fisiknya kemudian dari apa yang dia lakukan sampai hari ini prestasinya ataupun juga karirnya itu udah melebihi usianya yang memang saat ini masih sangat muda jadi untuk kartu yang ketiga ini lebih menunjukkan salah satu diantara mereka berdua itu sudah siap untuk ke jenjang yang lebih serius tapi memang masih membutuhkan proses dan proses ini apakah cukup lama ini tergantung ya relatif apakah mereka itu benar-benar akan bersama di kemudian hari nanti kalau misalkan mereka sepakat untuk hidup bersama untuk ke jenjang yang lebih serius pastinya ada kesepakatan tersendiri antara mereka kapan akan lanjut kapan akan memasuki ke jenjang yang lebih serius mereka sudah memiliki angan-angan itu dan dari ketiga dua kartu ini ya satu kartu yang benar-benar menunjukkan sisi positif dari Haiko dan juga Ranga Azov yaitu kartu lovers ini orang tua mereka itu sepertinya memang sudah memberikan kebebasan memberikan restu juga kalau misalkan memang kalian berjodoh kalian cocok kemudian juga saling menyayangi satu sama lain kenapa enggak jadi seolah-olah sudah memberikan lampu hijau kamu udah tahu jalan yang terbaik kamu udah tahu harus bagaimana dan antara Ranga Azov dan juga Haiko itu sudah diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan yang penting itu adalah yang terbaik untuk mereka nah disini kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa orang tua dari Ranga Azov dan juga Haiko van der Vaeken seolah-olah sudah memberikan restu juga untuk kedekatan antara Azov dan juga Haiko jadi setidaknya untuk para fans itu sudah ada semacam langkah ya langkah yang lebih baik lagi di hubungan Azov dan juga Haiko meskipun sampai saat ini mereka berdua masih sebatas teman ya karena mereka berdua selalu menganggap hanya sebatas teman hanya sebatas rekan kerja tapi kalau kita lihat kebersamaan mereka kemudian juga para fans yang benar-benar menghendaki supaya mereka berdua jadian dan bahkan bisa masuk ke jenjang pernikahan itu sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya kenapa sangat luar biasa karena doa dan juga dukungan yang positif dari para netizen orang terdekat itu pastinya nanti juga akan berimbas untuk Haiko dan juga Ranga Azov dan saya lihat mereka berdua memang saling menyayangi satu sama lain jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau memang mereka berdua berjodoh pastinya akan dipertemukan ya jadi tetap doakan yang terbaik untuk mereka berdua dan ingat ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas gendak Tuhan yang mahasiswa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan lah yang menentukan dan apabila saya ada salah kata salah uca kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-usarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf akhir kata saya Dinas Baru mohon undur diri ketemu lagi di video-video selanjutnya Terima kasih dan sampai jumpa Om Santi 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 Om